Mari berkenalan dengan Sugondo Yoyo Puspito, seorang tokoh dari Kongres Pemuda II tahun 1928. Sugondo merupakan pemimpin dari sumpah pemuda yang berasal dari kalangan tamansiswa. Kalau Wisir Soekarno pernah tinggal di rumahnya Hos Cokro Aminoto di Surabaya, maka Sugondo sendiri pernah bersekolah di AMS Yogyakarta dan pernah mondok di rumahnya Suwardi Suryaningert atau yang kita disebut dikenal dengan Kihajar Rewantara. Maka itulah Sugondo menjadi seorang praktisi dan kemudian juga tokoh pendidikan. Ia juga pernah memimpin lembaga pendidikan tamansiswa di Bandung tahun 1932. Kala itu, Sugondo yang melanjutkan pendidikannya pada sekolah tinggi hukum di Batavia tahun 1925 walaupun tidak sempat tamu. Ia tinggal di rumah seorang pegawai pos. Karena ini, ia bisa mendapatkan majang Indonesia Merdeka yang sebetulnya dilarang masuk ke Hindia Belanda. Awasan kebangsaan Sugondo semakin terbuka setelah membaca terbitan perhimpunan di Indonesia di Belanda. Setelah yang menggerakkan Sugondo untuk mendirikan perhimpunan pejabat-pejabat Indonesia atau PPPI yang beberapa temannya tahun 1926. Tahun 1928, mereka merencanakan rapat umum yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda II. Setianya diketuai oleh Sugondo, Emyami sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin menjadi bendahara. Sugondo melakukan persiapan dengan saksama. Selain membicarakan dengan para pengurus organisasi kepemudaan, ia juga menentangi penelitian Kongres Pemuda sebelumnya serta meminta lulusan Belanda, Mr. Sunario, dan Mr. Sartono sebagai penasehat. Kongres di hari pertama tanggal 27 Oktober 1928 sempat dihentikan polisi dua kali. Pertama, ketika seorang pembicara menyebut istilah kemerdekaan. Dan kedua, tak kalah terdengar ajakan supaya putra putri bekerja lebih keras agar tanah air Indonesia dapat menjadi negara seperti Inggris dan Jika Taksun. Orang menghadiri Kongres itu dan di luar polisi bersenjata berjaga-jaga. Acara itu terselenggara tidak dengan mudah, tetapi berkat kerasama dan keberanian para pemuda. Selain keberanian dari Ketua Sugondo Yoyo Puspito.